Beralih ke informasi lain, saudara polisi membantah jika penyebab meninggalnya korban tragedi Kanjuruhan karena tembakan gas air mata. Kanifumas Polri, Irjeni Di Prasetyo menyebut kepolisian sudah menganalisis gas air mata yang digunakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan. Polri menyebut gas air mata dalam skala tinggi, termasuk yang digunakan polisi di Stadion Kanjuruhan tidak mematikan. Hal ini diungkap Polri berdasarkan keterangan ahli kimia dan persenjataan dari Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Kanifumas Polri, Irjeni Di Prasetyo menyebut dari penjelasan para ahli dan dokter, efek gas air mata memicu iritasi mata, kulit, dan pernapasan, bukan kematian. Gas air mata atau TS ini dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMO ini adalah tiga jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa SMOK, ini hanya ledakan dan berisi asa putih. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil, menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai masa dalam jumlah yang cukup besar. Apabila gas air mata ini dampaknya, dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun, yang terjadi perih pada beberapa waktu, yang beberapa waktu itu bisa langsung sembuh. Dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal.